Pemirsa Komisi 3 DPR menilai rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU KPK adalah hal yang biasa. Ini karena penerbitan PERPU merupakan hak konstitusional Presiden. Anggota Komisi 3 Arsul Sani menyatakan Presiden diberi wewenang untuk menerbitkan PERPU. Meski demikian, DPR akan menyikapinya dengan menyetujui atau menolak PERPU yang dikeluarkan oleh Presiden. Menurutnya jika Presiden Jokowi menerbitkan PERPU KPK, tidak berarti semua pasal yang direvisi dapat dibatalkan. Pembatalan terhadap pasal yang direvisi sangat bergantung pada pandangan Presiden dalam PERPU yang diterbitkan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mempertimbangkan untuk mengeluarkan PERPU KPK setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh di Istana Negara. Tentang kemungkinan pengeluaran PERPU, itu kan sepenuhnya memang menjadi kewenangan konstitusional Presiden. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Nanti kewenangan konstitusional DPR kalau PERPU-nya sudah ada, itu kan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Itu saya kira catatan pertama saya. Yang kedua, kalau kita bicara PERPU sebagai salah satu opsi, PERPU itu kan tidak melulu berarti membatalkan semua ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Hasil Revisi itu. Bisa saja PERPU itu memuat atau membatalkan pasal-pasal yang dipercaya, sekali lagi dipercaya, itu merupakan pasal yang melemahkan KPK. Dan kemudian juga PERPU juga bisa mengklarifikasi juga beberapa pasal lain supaya lebih jelas. Apa misalnya, kalau pendapat pribadi saya misalnya diproteskan soal kewenangan Dewan Pengawas terkait dengan izin untuk penyadapan. Kan bisa juga misalnya, misalnya ini hemat saya, itu dirubah menjadi pemberitahuan, tetapi setelah penyadapan itu dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas.